Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para hadirin dan hadirat, para doktor Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang Orang-orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar Suatu padang yang Allah siapkan Untuk mengumpulkan seluruh manusia Qul innal awwalina wal akhirina Lama jumu'una ila miqati yaumim ma'lum Katakanlah seluruh Manusia dari yang awal sampai yang akhir Semuanya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan Hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat Pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan Matahari dalam jarak satu mil Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Tudunasyamsu yaumal qiyamah minal khalqi Bahwasnya matahari diturunkan pada hari kiamat Didekatkan kepada manusia Hatta takuna minhum kami kedari mil Sampai ukurannya cuma jarak satu mil Qala sulaym bin amir Fawallahi ma'adri ma'yakni bil mil Amma safhatal ardi amil milan ladhi Tuktahalu bihil a'in Saya tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi dengan al-mil Adalah jarak Al-mil yang sekitar 1,7 atau 1,8 kilo Atau ke-al-mil adalah alat yang digunakan untuk Bercelak Faya kunun nasu ala qadri amalihim Ketika matahari sangat dekat Maka manusia kondisinya sesuai dengan kadar amalan mereka Dalam masalah keringat Keringat yang bercucuran dari tubuh mereka berdasarkan amal mereka Faminhum man yakunu ila ka'abaihi Di antara mereka ada yang Keringatnya sampai Pada kedua mata kakinya Wa minhum man yakunu ila rukbatehi Di antara mereka ada yang amalnya kurang Sehingga kemudian Keringatnya sampai pada Kedua lututnya Wa minhum man yakunu ila haqawaih Dan di antaranya ada yang Keringatnya sampai pada Pinggangnya Wa minhum man yuljimuhul araku iljaman Dan di antara mereka ada yang Keringatnya sampai Di mulutnya Wa asyara Rasulullah SAW biyadihi ilafih Lantas Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mulutnya Maka semakin seorang Amalannya semakin sedikit Maka kondisi dia bersama keringat semakin Parah Semakin menenggelamkan dia Disebutkan oleh sebagian ulama Bahwasanya Kondisi manusia sangat padat Panas dari atas matahari Yang begitu dekat Dan sesaknya manusia Dikumpulkan pada hari tersebut Sampai sebenarnya mengatakan Manusia tidak punya tempat Kecuali tempat berdirinya pada hari tersebut Hari tersebut Disebut juga dengan Yaumul Qiyamah Hari kebangkitan Di antara tafsiran Yaumul Qiyamah Yaitu manusia Ya akan berdiri Dan tidak ada yang duduk Tidak ada yang berbaring Semuanya berdiri Yaumma yakumun nasu Di robbil alamin Hari dimana manusia Hari dimana manusia akan berdiri Menanti kedatangan Allah SWT untuk Untuk meminta pertanggungjawaban atas seluruh amalan mereka Dan kita semua Akan berada disitu Kita semua akan berada disitu Saya dan para dokter sekalian Para hadirin Para hadirat Semuanya akan ada pada hari Tersebut Ikhwan dan akhwat yang diramati oleh Subhanahu wa ta'ala Ada orang-orang berbahagia pada hari tersebut Di saat Manusia Dalam kondisi sangat Dalam kondisi sangat kepanasan Dari arah atas Demikian juga Mereka yang sesak Panas dengan keringat yang bercucuran Dengan dempet-dempet Ada orang-orang yang Bahagia Dimana mereka dinaungi oleh Naungan Allah SWT Nabi menyampaikan dalam hadisnya Hadis yang diluatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu anhu Anin Nabi SAW Maqal Nabi SAW bersabda Sabatun bitilihumullah Tujuh golongan yang Allah naungi Pada hari dimana Tidak ada naungan Kecuali naungan Allah SWT Tujuh golongan tersebut Al-imam wa'al-adil Yang pertama adalah imam yang adil Yang kedua Anak muda yang tumbuh Dalam ketaatan kepada Allah Dan seorang Hatinya rindu untuk ke masjid Dua orang saling mencintai Kerana Allah SWT Mereka bertemu kerana Allah Dan mereka berpisah kerana Allah SWT Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan Terpandang dan cantik jelita Maka dia berkata Aku takut kepada Allah Warajulun tasadaqa bisadaqatin fa'akhfaha Seorang yang keenam Yang keenam itu seorang yang bersedekah Dengan tangan kanan Yang lantas dia sembunyikan Hatta la ta'ala mashimalu matun fiquh yaminuhu Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfalkan oleh tangan kanannya Warajulun zakarallaha khaliyan fa'fadat a'inah Seorang yang terakhir Yang ketujuh adalah orang yang Mengingat Allah SWT Tadkala sendirian Maka kedua matanya berlindang air mata Inilah hadirin hadirat yang rahmatilah SWT Tujuh orang yang berbahagia Yang Allah naungi pada hari yang sangat dahsyat tersebut Hadis ini Diribatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan juga Al-Imam Muslim Dan para ulama Perhatian terhadap orang-orang ini Karena datang dalam hadis-hadis yang lain Ternyata bukan cuma tujuh Ada Kelompok-kelompok yang lain juga Yang ditambahkan selain tujuh ini Tapi tujuh inilah yang spesial Tujuh ini yang spesial Rasulullah SAW sebutkan secara khusus Saba'atun Tujuh golongan Dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan juga ada Golongan-golongan lain selain tujuh ini Oleh kerana para ulama menulis Para ulama menulis tentang Buku-buku berkaitan dengan Siapakah golongan-golongan Yang Mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak Di antaranya Al-Imam Ibn Hajar memiliki buku judulnya Ma'rifatul Khisal al-Musilah ilah zilal Mengenal perkara-perkara yang bisa mengantarkan orang menuju pada Naungan Allah pada hari kiamat kelak Demikian juga kitab Al-Tamhid al-Farsh Fi al-Khisal al-Mujibah Ila zilal al-Arsh Ila zilal al-Arshi Bukan maksudnya naungan ذat Allah Bukan Tetapi adalah naungan yang Allah ciptakan Dan ini adalah naungan yang spesial Yang melindungi orang-orang yang Spesial tersebut pada hari yang sangat dahsyat Kita akan jelaskan Tujuh golongan Yang dinaungi oleh Allah Orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat tersebut Yang pertama adalah Al-Imamul Adil Imam yang adil Dan ini adalah orang yang pertama Yang Nabi SAW sebutkan di antara tujuh golongan tersebut Dan dia adalah orang yang paling spesial Bahkan sebagian ulama mengatakan Dialah yang terbaik di antara Tujuh golongan tersebut Dia yang terbaik di antara tujuh golongan tersebut Kenapa bisa demikian? Karena imam yang adil memiliki pahala yang sangat besar Ketika dia adil Maka yang merasakan keadilannya banyak orang Kita bayangkan bagaimana jika seorang kepala negara Bersikap adil Mengeluarkan aturan-aturan atau undang-undang yang adil Maka banyak rakyat yang akan merasakan Kebahagiaan dari keputusan-keputusannya Demikian juga raja misalnya Dan juga berlaku pada pimpinan-pimpinan yang di bawahnya Contohnya seorang gubernur misalnya Atau seorang bupati Atau wali kota Atau bahkan Para olama mengatakan Yang wilayahnya kecil Kekuasanya kecil Seperti mungkin Camat Mungkin lurah Bahkan Pak RT mungkin Intinya semakin dia memiliki wilayah yang luas Dan dia semakin adil Maka dia adalah orang yang paling berbahagia pada hari tersebut Karena Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah Bumi mereka baik Dunia mereka juga baik Bihasabil imkan Semaksimal dia Yang mungkin bisa dia lakukan Tidak harus berhasil Yang penting dia berusaha dengan semaksimal mungkin Yang Allah berikan dia kemampuan untuk melakukan demikian Semaksimal mungkin Bihasabil imkan Kana min afdhuli ahli zamanihi Maka adalah orang terbaik di zamannya Orang terbaik di zamannya Wa kana min afdhuli mujahidin Dan dia adalah mujahid terbaik di zamannya Fi isabilillah Dijalan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah pernyataan yang indah dari Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah Kerana kita tahu Rasulullah SAW bersabda Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik kalianlah yang terbaik Yang paling bermanfaat bagi orang lain Sebaik-baik kalianlah yang paling bermanfaat bagi orang lain Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah amalan Ya rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim Dan terlalu banyak dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang berbuat ihsan Wallahu yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah Dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi Yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa Itu orang yang berinfak Dalam kondisi lapang mereka berinfak Dalam kondisi sulit juga mereka berinfak Orang yang meredam kemarahan Yang memaafkan orang-orang mendholiminya Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan Maksudnya mereka berbuat baik kepada selain mereka Kepada masyarakat Ini padahal ruang lingkup mereka cuma sedikit Hanya berbuat baik mungkin sedikit orang Tapi Allah memuji mereka Mungkin dia hanya memaafkan beberapa orang yang mendholiminya Allah sudah memuji orang-orang ini Bahkan Allah menyatakan mereka penghuni surga Bagaimana lagi dengan seorang pimpin yang adil Yang dia berbuat baik kepada mungkin jutaan manusia Dengan kepimpinannya, dengan perjuangannya, dengan jihadnya Maka dia adalah أَفْضُلُمُجَهِدِينَ فِيْسَبِلِلَّهِ Ketim-Nabi SAW adalah orang yang mujahid terbaik di zamannya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya motivasi kepada para pejabat Para penguasa untuk mencari naungan Allah Dengan berbuat sebaik-baiknya menjadi pimpin yang terbaik untuk rakyat Semaksimal mungkin Semaksimal mungkin Berusaha, beristihad, berdoa kepada Allah Agar dimudahkan untuk bisa memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Oleh karenanya, ketika seorang justru sebaliknya Seorang penguasa yang berbuat dolim kepada masyarakat Maka dia akan binasa pada hari kiamat Kalau ada orang mencuri Satu orang, paling dia mencuri yang nuntut dia pada hari kiamat Orang yang dia curi tersebut Kalau dia mukul orang, mungkin mukul tiga orang, lima orang Itu akan nuntut dia pada hari kiamat Perkaranya sepele, dia berhadapan dengan lima orang Itu pun sudah berat Bagaimana kalau dia menzolimi sampai ratusan ribu orang Bagaimana kalau dia menzolimi jutaan orang Dia akan binasa pada hari kiamat Yang nuntut dia sangat banyak Yang nuntut dia sangat banyak Dia akan binasa pada hari tersebut Allah mengatakan Aku adalah raja Raja penguasa hari pembalasan Mana raja-raja dunia Kalau mereka berbuat dolim Mereka akan binasa Tapi kalau mereka adil Mereka adalah orang yang terbaik Bahkan tujuh golongan Yang terbaik adalah golongan yang pertama ini Imam yang adil Tadi sudah kita sebutkan Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah Dalam Fatul Bari Menyebutkan bahwasannya Cakupan kepimpinan tidak harus Raja atau penguasa Terkadang dalam cakupan kecil Masing-masing berjuang dengan Kekuasaan yang dia miliki Wilayah yang dia kuasai Makanya Mencakup juga Gubernur Bupati Wali kota Al-Wurah Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda Innal muqsitina Indallahi ala manabir min nur Sungguhnya orang yang berbuat adil Di sisi Allah Pada hari kiamat Akan berada di atas Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya Kemudian Rasulullah SAW Menjelaskan siapa mereka Orang-orang adil ini Yang akan dimuliakan Di atas mimbar-mimbar Yang Allah buat dari cahaya Mereka dimuliakan Dilihat oleh orang Dijadikan tersohor oleh Allah SWT Pada hari kiamat Alladzina ya'diluna fi hukmihim Yaitu orang-orang yang adil Dalam keputusan-keputusan mereka Wa ahlihim Berbuat adil kepada keluarga mereka Wa mawulu Dan berbuat adil kepada perkara Yang mereka Apa saja yang ada di bawah Urusan mereka Jadi ini Golongan pertama Yang Dimuliakan oleh Allah Dinaungi oleh Allah Pada hari kiamat Di saat orang-orang dalam kondisi Sedang kepanasan Di bawah terik yang sangat Panas Maka dia Dalam kondisi Tenteram teduh Karena berada di bawah Naungan Spesial Bukan naungan sembarangan Naungan Allah SWT Yang naungan yang Allah ciptakan Untuk menjadikan Dia teduh pada hari tersebut Golongan yang kedua Yang Mulia pada hari tersebut Yang juga dinaungi oleh Allah SWT Syabun nasha'a bi'ibadatillah Yaitu pemuda Pemuda yang tumbuh Dalam beribadah Kepada Allah SWT Dipilih kata pemuda Karena Berat bagi seorang pemuda Untuk bisa Istiqamah Untuk bisa Taat kepada Allah Zaman dahulu Zaman dahulu sulit Apalagi zaman sekarang Yang kita tahu Bahwasannya sekarang Zaman di mana Semua Maksiat mudah diakses Kalau zaman dahulu Orang bersendirian Dalam kamar Maka dia akan selamat Dia akan selamat Asalnya tidak keluar rumah Dia selamat Tapi zaman sekarang Dia dalam rumah Dia bisa Melakukan justru lebih parah Daripada kalau dia di luar rumah Kalau dia bersendirian Selama Gadget masih ada di tangannya Maka dia bisa Berfantasi Dia bisa Berkelana Kemana saja yang dia kehendaki Oleh karenanya Jika ada seorang pemuda Yang ternyata Di zaman yang penuh fitnah Seperti ini Kemudian dia bertakwa Kepada Allah SWT Yang harusnya wajar Jika dia berhura-hura Jika dia berfoya-foya Sebagaimana pemuda-pemuda yang lainnya Wajar Namanya masih muda Masih remaja Saatnya bersenang-senang Saatnya Apa namanya Berjalan-jalan Sesana kemari Biasa anak muda Tapi ternyata Dia memilih jalan yang lain Dia memilih bertakwa Kepada Allah SWT Dia meninggalkan Kenikmatan-kenikmatan dunia Untuk bertakwa kepada Allah Banyak hal yang mungkin Bisa dia kerjakan Tapi dia tinggalkan Sehingga dia rajin ke masjid Sehingga dia rajin baca Al-Quran Sehingga dia rajin ikut pengajian Sehingga dia fokus berbakti Kepada orang tuanya Maka ini adalah Seorang yang istimewa Pemuda yang istimewa Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Sekelompok pemuda Contohnya Seperti Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi Yang jumlahnya tujuh orang Kata Allah SWT Innahum fitiyatun amanu Mereka adalah anak pemuda Adalah tujuh orang pemuda Yang beriman Fitiyah Kata Allah SWT Anak-anak muda Bayangkan mereka hidup di Suatu zaman yang seluruh negeri Dalam kondisi kufur kepada Allah Seluruhnya Cuma mereka bertuju Dan mereka disebut dalam sejarah adalah Anak-anak pejabat Mereka anak-anak penguasa Sehingga mereka harus menanggalkan Kemewahan yang biasa mereka pakai Demi untuk mentauhidkan Allah SWT Karena mereka ditekan-ditekan Akhirnya Allah mengatakan Fa'wu ilal kahfi Pergilah kalian ke Goa Untuk sembunyi meninggalkan Segala kemewahan dunia Ya Karena mereka akan ditangkap Akan dibunuh Mereka kabur Bila anak muda Anak muda Oleh karena ketika Al-Imam Ibn Ketir Rahimahullah Mengomentari ayat ini Ibn menyebutkan bahwasannya Ketika Nabi SAW berda'wah Yang banyak beriman dengan anak muda Makanya Allah juga sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf AS Yang digoda oleh Zulekho Dan dia masih muda Dan dia masih muda Yang dimana syahwatnya bergelora Yang dimana lagi Rasa keingin tahu Keingin tahuannya besar Yang mana anak muda Yang ingin mencoba-mencoba Justru Nabi Yusuf AS Bisa masih muda tersebut Digoda oleh wanita Sangat cantik Zulekho dan dia bisa selamat Ya Oleh karenanya Kalau ada anak muda di zaman sekarang Kemudian taat kepada Allah Menundukan pandangan Tidak asal sembarang Berbicara dengan wanita Berbakti kepada orang tua Saya bilang dia adalah Wali di antara Wali-wali Allah SWT Wali di antara Wali-wali Allah SWT Inilah kelompok yang berbahagia Yang dia di masa mudanya Seperti ini Bertakwa kepada Allah SWT Tidak sebagaimana Pemuda yang biasanya Yang berhura-hura Yang menghabiskan waktu Berjalan sana Mari Tanpa ada Manfaat dan faedah Alhamdulillah kita bahagia sekarang Banyak anak muda Yang mulai berhijrah Kenal ngaji Alhamdulillah Dan semoga Bapak juga Para dokter juga pernah muda Mudah-mudahan Waktu mudanya juga luar biasa Semoga kita semua Termasuk dari Golongan ini Kemudian yang ketiga Saya mau bilang Bapak-bapak Pak dokter Kayaknya memang masih muda sekarang Belum tua Sekarang masih muda Waktu lebih muda dulu Nanti saya bilang Yang dulu masih muda Kayaknya sekarang sudah tua Bapak dokter juga masih muda Meskipun lebih muda saya Kita lanjutkan Yang ketiga Yaitu Seorang Yang hatinya rindu Ke masjid Muallak Hatinya Kayaknya tergantung Di masjid Meskipun jasadnya Pergi kemana-mana Seakan-akan jantungnya Dia simpan di masjid Seakan-akan jantungnya Di masjid Dia rindu Selalu ingin ke masjid Kalau bukan karena Ada kewajiban-kewajiban Yang lain Dia akan terus ke masjid Tapi kita tahu Manusia diciptakan Mahluk sosial Dan punya interaksi Punya tanggung jawab Yang banyak Maka harus keluar Mencari nafkah Mungkin keluar untuk ilmu Mungkin harus Banyak pekerjaan Mungkin harus berbakti Kepada orang tua Tetapi meskipun Dia kemana-kemari Kesana-kesana kemari Hatinya Tergantung di masjid Ini yang dimaksud dengan Rajulun qalbuhmu Allakun bil masajid Ini menunjukkan bahwasannya Islam tidak mengajarkan Seorang di masjid melulu Tidak Dia beraktifitas Silahkan keluar Makanya Allah SWT mengatakan Rijalun latulihim tijaratun Wallabayu an'an dhikrillahi Wa'iqamis sholati Wa'ita'izzakah Allah memuji dalam surat An-Nur Tentang sekelompok orang Kata Allah Rijalun latulihim tijaratun Yaitu Orang-orang Yang mereka berdagang Mereka berinteraksi Tetapi perdagangan tersebut Dan interaksi tersebut Transaksi tersebut Tidak membuat mereka lalai Untuk sholat Inilah orang-orang yang hebat Allah tidak sedang berbicara Orang yang di masjid melulu Tidak Tapi yang mereka bekerja Tapi mereka tidak lalai Untuk bisa beribadah Kepada Allah SWT Ini maksud dari hadis ini Seorang yang rindu ke masjid Sehingga kalau dia melangkakan kaki ke masjid Bukan karena malas Bukan karena terpaksa Bukan karena Aduh ini masjid wajib Kalau tidak saya berdosa Enggak Tapi dia memang ringan Kakinya ringan Langkah menuju ke masjid Dia pergi ke masjid Dengan bersiri-siri hatinya Bukan terpaksa Aduh Seandainya Hujan dia senang banget Hujan Wah gak ke masjid Alhamdulillah Hujan Senang Karena ada uzur Tidak ke masjid Bukan seperti itu Tapi dia memang Rindu ke masjid Pengen ke masjid Hatinya selalu Ingin ke masjid Kita bisa menilai dari kita Kalau selama ini hati kita Memang rindu ke masjid Solat kayaknya kurang serak Kecuali ini Bicara dengan laki-laki Tentang laki-laki Kalau solat Rasanya kurang serak Kalau tidak di masjid Maka Mudah-mudahan termasuk Dari golongan ini Taib yang keempat Para dokter yang Hatilah subhanahu wa ta'ala Rajulani tahabbafillah Ishtamah alaihi Watafarraqa alaihi Dua orang yang Saling mencintai Karena Allah Mereka bertemu Karena Allah Dan mereka berpisah Karena Allah Sebagian ulama Mengatakan Saling mencintai Karena Allah Berpisah Karena Allah Ini amalan yang Paling termudah Di antara Tujuh amalan tersebut Imam yang adil Tidak gampang Super sulit Kemudian Anak muda Kemudian Apa namanya Taat kepada Allah Bukan gampang Sulit Kudaan banyak Yang berikutnya Hati selalu Rindu ke masjid Juga tidak mudah Banyak perkara dunia Yang buat kita Kalau bisa Tidak usah ke masjid Banyak orang Lagi Lagi transaksi Kemudian ada adhan Dia merasa adhan Mengganggu dia Dia lagi rapat Dia merasa adhan Mengganggu dia Dia merasa terganggu Kalau bisa Dia jama' sholat Dia jama' sholat Dia merasa terganggu Tidak gampang Kemudian yang nanti Yang kelima Seorang lelaki Digoda oleh perempuan Cantik jelita Kemudian Kaya raya Kemudian dibilang Saya takut kepada Allah Lebih sulit lagi Yang keenam Seorang yang bersedekah Kemudian dia sembunyikan Amalan sholainya Sampai Orang-orang tidak ada yang tahu Yang ketujuh Adalah orang yang Bersendirian Kemudian menangis Karena Allah Ini semua amalan sulit Yang paling muda ini Gata sebagain ulama Di antara rahmat Allah Allah menjadikan Salah satu amalan Yang mudah dilakukan Tetapi termasuk Dari orang yang Nungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa? Dua orang saling mencintai Karena Allah Bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu dia Dan ini mudah Ketemu kawan Kita berteman dengan dia Bukan karena dia pejabat Bukan karena dia orang gait Tapi kita sama-sama ngaji Sama-sama ngaji Sama-sama mikilin dakwah Ya Sama-sama nyambung Bicara masalah agama Sama-sama risau tentang Bagaimana Islam Bagaimana perkembangan Islam Di tanah air Ya bagaimana bisa Mencerdaskan umat Islam Ya Bagaimana bisa Ya Memikirkan bagaimana Ya Apa namanya Akhirat Sama-sama berorientasi Akhirat Ini teman-teman seperti ini Ya Kalau kita dapatkan Pegang erat-erat Tidak mudah kita mencari Persahabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau persahabatan karena dunia Banyak Persahabatan karena sama-sama hobi Banyak Sama-sama hobi bola Jadi sahabat Sama-sama suka Yang menonton bioskop Ya Sama suka ke diskotik Ada sahabatnya Banyak Ya Sahabat karena sama-sama Profesi juga Banyak Sama-sama petani Sama-sama pekebun Sama-sama peternak Misalnya sama-sama dokter Sama-sama Berdagang Ya Bisa Tapi yang Rasulullah Bicarakan bukan ini Rasulullah yang bicarakan adalah Persahabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Persahabatan karena dunia Adalah hal yang wajar Yang para sahabat dahulu Mereka sudah mengenal Sebelum datang Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka yang bersahabat Karena sama-sama tinggal Satu kota Karena sama-sama Satu kabilah Karena sama-sama tinggal Di Madinah misalnya Sama-sama pedagang Mereka bersahabat Tapi tiba-tiba Datang Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan suatu Persahabatan yang baru Persahabatan karena Allah Ini yang mereka baru dengar Ada persahabatan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ciri-cirinya Dia bersahabat Bukan karena dunia Nah persahabatan yang Karena Allah ini Jika terjadi Permasalahan Tidak mudah Retak Tidak mudah Berpisah Dia tahu bahwasannya Temannya tidaklah Sempurna Sebagaimana dirinya Tidak sempurna Kalau dia bersahabat Karena Allah Dia tahu bahwasannya Konsekuensi persahabatan Dia maafkan saudaranya Tidak sebagaimana Relasi yang terjadi banyak Terutama ibu-ibu Tadinya dekat Begitu bertengkar Kemudian Seperti dua Mata magnet Yang tidak kutub Mata tidak pernah ketemu Kadang malah marah-marahan Kadang tadinya padahal Jalan bareng-bareng Tiba-tiba bertengkar Ini menunjukkan Persahabatan mereka Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Persahabatan karena duniawi Karena syahwat Karena sekedar Kelezatan berteman Yang dimasukkan dalam hadis ini Adalah orang yang berteman Bersahabat Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang tersi Sama-sama akhirat Berbicaraan sama akhirat Dunia Ada Masing-masing punya urusan dunia Tapi mereka bersahabat Karena Memikirkan Akhirat Contoh Abu Bakar dan Umar Radiyallah Mengalami Perdebatan Dalam beberapa kali Kejadian Sampai Pernah Umar Mengangkat suara Abu Bakar Angkat suara Tapi apakah mereka Kemudian ribu Setelah itu Tidak Mereka saling Memaafkan Mereka dekat Karena mereka tahu Persahabatan karena Allah Berkonsekuensi untuk Saling Memaafkan Kemudian mereka juga Berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala Apa maksudnya Berpisah karena Allah Ada beberapa pendapat Ada yang mengatakan Berpisah karena Allah Yaitu Pertama Mereka bertemu Karena Allah Dalam majelis mereka Dan ketika mereka Berpisah dari majelis Masih dalam kondisi Saling mencintai Karena Allah Jadi mereka berpisah Masih saling mencintai Karena Allah Ini tafsiran pertama Tafsiran kedua Mereka Terus bersahabat Sampai mereka meninggal dunia Dan mereka Tidak terpisah Kecuali salah satu Meninggal dunia Dalam kondisi saling mencintai Karena Allah Persahabatan yang langgang Sampai meninggal Yang ketiga Berpisah karena Allah Dengan tafsiran satunya Ternyata Mulai-mulai menyimpang Punya pemikiran yang menyimpang Atau menyuruh kepada Kemaksiatan Maka dia harus berpisah Tidak bisa kita lanjutkan Lagi persahabatan kita Karena engkau melakukan Kemungkaran Dan saya tidak mungkin Bersahabat dengan orang Yang selalu melakukan kemungkaran Maka dia berpisah Karena Allah Ini salah satu tafsiran Tafsiran yang berikutnya Yang keempat Maksudnya Berpisah karena Allah Itu masing-masing Harus punya ibadah tersendiri Dia ketemu Bersahabat Bercengkerama Asyik Kita ngobrol sama kawan Tapi ada saatnya Saya harus pulang Kalau kita ngobrol terus Kapan kau baca Quran Kapan saya baca Quran Kapan kau sholat malam Kapan saya sholat malam Kapan kau bisa berbakti Sama orang tua Kalau kita ngobrol terus Ini juga peringatan Kepada kawan-kawan Bersahabat Jangan berlebihan Ketemu ngobrol Tiap hari Kapan kita mau punya Ibadah sendiri Dengan Allah Antara Hablum minallah Punya hubungan dengan Allah Dengan hubungan yang baik Kita bersahabat Karena Allah Ada waktunya Ada aturannya Banyak kewajiban Yang harus kita kerjakan Banyak hak Yang harus kita tunaikan Di antaranya kita Berusaha untuk bisa Berkholwat Berdua-duaan Dengan Allah Dengan ibadah Antara kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi yang kelima Orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang lelaki Yang dirayu oleh Seorang wanita Dan wanita ini Bukan sembarang wanita Bukan wanita Murahan Ini wanita Zatu mansibin Wajamalin Terpandang Kaya raya Dia memiliki kedudukan Apakah dengan hartanya Apakah dengan harkatnya Wajamal Dan kemudian cantik jelita Wanita mana yang dicari oleh lelaki Cantik dan kaya raya Betul-betul banyak Lelaki terfitnah Tergoda dengan wanita Yang kaya raya Meskipun gak cantik Gak cantik gak apa-apa Yang penting kaya raya Di servis sana sini Di traktis sana sini Orang banyak yang Berguguran Demikian juga Betul-betul banyak Lelaki terfitnah Dengan wanita Meskipun miskin Tapi cantik Gak apa-apa Urusan Super miskin Tapi cantik jelita Terfitnah Bagaimana lagi Dengan wanita Yang menggabungkan keduanya Sudah cantik jelita Dan kaya raya Betul-betul banyak Lelaki bangga Punya pacar orang kaya Meskipun itu Ceweknya gak cantik Tapi kaya raya Dia bangga Sebagaimana betul-betul banyak Lelaki bangga Punya cewek cantik Meskipun miskin Meskipun dari orang jalanan Meskipun dari Keluarga miskin Bagaimana lagi Jika tergabung keduanya Kaya raya Mungkin kudisi seperti ini Tidak bisa dialami Oleh semua orang Mungkin kita tidak pernah Digoda wanita seperti ini Mungkin digoda sama wanita Setengah cantik Setengah kaya Tapi kalau cantik Kaya raya Yang godain kita Ngapain dia godain kita Mungkin dia godain Lebih baik daripada kita Tapi saya bicara tentang kudisi Seorang pemuda Yang luar biasa Seorang lelaki Bukan muda Seorang lelaki Digoda wanita Yang seperti ini Cantik dan kaya raya Diajak untuk melakukan Kemaksiatan Dengan tegarnya Dia berkata Ini akhafullah Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang mengatakan Dia ucapkan dalam dirinya Dia ingatkan dirinya Saya takut kepada Allah Ada yang mengatakan Dia ucapkan kepada wanita tersebut Ini akhafullah Saya takut kepada Allah Agar wanita tersebut Menjadi Jerah dan tidak lagi Menggodanya Tidak lagi Menggodanya Ya sebagian orang Subhanahu wa ta'ala Diganggu oleh Perempuan Lewat whatsappnya Lewat facebooknya Sudah tergoda Disimpan-simpan fotonya Dimeroja'a tiap malam Ya Allah Saya bilang Ada sebagian orang Ustaz ini gimana Sudah hapus Saya bilang Gimana itu Tidak boleh Tidak halal untuk Dan kita tahu bahwasannya Fitnah paling besar Bagi lelaki Seperti fitnah Wanita Contoh nyata tentang ini Seperti Nabi Yusuf Al-Islam Yang Meninggalkan Zulekha Karena takut kepada Allah Bahkan dia kabur Yusuf kabur Dari lokasi Maka seorang Jangan pernah pede Jangan merasa saya Imannya kuat Digoda wanita Gak apa-apa Mungkin sekarang gak apa-apa Besok gak apa-apa Lusa mungkin tergoda Kita gak tahu Kapan titik Iman kita lagi turun Maka seorang Kalau mulai digoda dengan wanita Mumpung imannya lagi kuat Dia segera memutuskan Segala sarana Yang bisa mendekatkan dia Dengan hubungan yang haram tersebut Jangan coba-coba ya Jangan coba-coba Banyak kejadian Kalau sudah fitnah wanita Tidak ada Mau sudah ngaji Mau ngaji Mau ustad Bukan ustad Semuanya bisa tergoda Semuanya bisa tergoda Karena itulah Fitnah lelaki Itulah fitnah lelaki Fitnah yang paling berbahaya Bagi lelaki Fitnah wanita Maka jangan coba-coba Kita membuka jalur Membuka Jalur-jalur yang haram Dengan wanita Yang tidak halal bagi kita Taib yang berikutnya Yang ke enam Kata Nabi SAW Seorang bersedekat dengan tangan kanannya Kemudian dia semunyikan Sampai-sampai tangan kirinya Tidak tahu Apa yang disedekat oleh tangan kanannya Ini adalah Ibarat yang Rasulullah Bikin sangat indah Rasulullah mengatakan Tangan kanan, tangan kiri Kita tahu Kedua tangan ini Saling dekat Dan teman dekat Kita nyetir Dua tangan Sepeda Dua tangan Angkat barang Dua tangan Semua kegiatan Tangan kanan selalu Didampingi oleh tangan kiri Rata-rata seperti itu Sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanan Tangan kiri selalu tahu Karena teman sejolik Dekat Dan dia adalah bagian dari seorang manusia Ini bagian tubuhnya sendiri Namun Nabi menjelaskan tentang bagaimana Orang ini benar-benar menyembunyikan amal solehnya Sampai-sampai Bagian tubuhnya tidak tahu Apa yang dilakukan oleh bagian tubuh yang lain Ini pendekatan yang luar biasa dari Nabi SAW Bagaimana teman sejoliknya yang sangat dekat Tidak tahu yang dilakukan oleh tangan kanannya Menunjukkan dia menyembunyikan dengan luar biasa Dengan berusaha untuk menyembunyikan Itu kebiasaan para ulama dahulu Para salafus soleh Mereka berjuang Bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka Kalau kita baca kisah-kisah mereka luar biasa Mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka Mereka tidak merasa bahwasannya mereka pasti ikhlas Mereka tidak pedih dengan keimanan mereka Mau menampakkan amal soleh mereka Saya ikhlasut tenang saja Tidak mereka tidak demikian Kita bicara tentang para salaf ya Para ulama dahulu Dia diantara mereka yang ketika berperang di jalan Allah SWT Dia tutup wajahnya Tidak mau kelihatan Akhirnya ada yang tahu ketika tertiup angin Orang ternyata sifulan Ketahuan Dia diantara mereka seperti siapa Ali Zainal Abidin Ali bin Hussein Bin Ali bin Abi Talib Zainal Abidin Yang dia malam hari selalu mengangkat gandum Untuk diberikan kepada fakir miskin Bahkan dia tidak suruh budaknya Dia mengangkat sendiri Dia ingin punya ibadah yang tidak ada yang tahu Kecuali Allah SWT Dia angkat sendiri Dia letakkan di depan pintu orang-orang miskin Sampai akhirnya ketahuannya bagaimana Ketika dia meninggal Tidak ada lagi yang ngantar Ternyata dilihat Badannya ada bekas hitam Ternyata dia yang sering angkat sendirian Bagaimana usaha dia untuk menyembunyikan amal soleh Sampai Kalau dia mau perintahkan budak bisa ya Kamu taruh bagi-bagi jam Jam 3 malam ya Tapi dia tidak mau Dia ingin menyembunyikan Amal soleh dia ya Dan kalau kita baca luar biasa Ada sebagian salaf yang dia Puasa Bahkan istrinya pun tidak tahu Bahkan istrinya pun tidak tahu Kalau pagi-pagi dia minta dibawakan makanan Istrinya pikir dia mau makan pagi Breakfast Kemudian dia pergi Ternyata dia kasih pakir miskin Ketika dia pulang Dia minta makan malam Istrinya kita pergi makan malam Ternyata makan berbuka Dan itu dijalani bertahun-tahun Istrinya tidak tahu Artinya bagaimana dia berusaha Menyembunyikan amal solehnya Kalau anda ingin dinaungi oleh Allah SWT Pada hari kiamat Usahakan punya amal soleh Yang anda sembunyikan Kata Nabi SAW Barang siapa yang nantar kalian yang mampu Untuk miliki amal tersembunyi Maka lakukanlah Latih diri kita bahagia Kalau tidak ada yang tahu kecuali Allah Mulailah kita latih satu persatu Kita bukan bicara yang hayalan Semua kita manusiawi Suka dipuji Semua kita manusiawi Ingin amal kita semua orang tahu Kalau bisa kita share semua amal soleh kita Berbakti semua orang tua kita share Berbuat baik sama istri kita share Bersedekah kita share Umroh share Haji share Semuanya kita share Kalau bisa semua itu manusiawi Maka anda harus melawan Hawa nafsu anda Yang ingin pamer dengan amal soleh yang anda lakukan Latih satu persatu Latihan Mulailah berbuat amal soleh Coba ini saya mau diam Saya mau sembunyikan Gak ada yang boleh tahu Latih Kemudian latihlah untuk bahagia Ketika anda bilang Ya Allah Hanya kau yang tahu Hanya kau yang tahu Tidak ada yang tahu Ya Allah Hanya kau yang tahu Jadikanlah ini penyelamatku Pada hari kiamat kelah Jadikanlah ini sebagai sebab Aku dinaungi oleh engkau Pada naunganmu pada hari kiamat kelah Latih Kalau anda gak berlatih Gak bisa Harus latihan Para salaf dulu mereka berusaha Sementara yang bikin fitnah sekarang adalah Medsos Orang share semua amal soleh dia Coba kita tanyakan pada diri kita Amal soleh mana kita yang kita lakukan Yang tidak kita Yang orang lain tidak tahu Coba Anda tanya Kita Saya tidak bilang anda Saya bilang kita Tanyakan kepada diri kita sendiri Mana amal soleh kita yang tahu Hanya Allah Coba cek Adakah satu atau dua Atau semua yang kita lakukan Semua orang pasti ada yang tahu Entah orang dekat Entah teman Entah semua Mana amal soleh kita yang kita lakukan Tidak ada yang tahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Lati Itu amal yang paling Bermanfaat bisa menyelamatkan Seorang pada hari Kiamat kelak Di antaranya di padang Di padang Masyar Subhanallah sebagian orang Tadi terfitnah dengan Medsos Dia berbagi sama orang tua Berbagi sama orang tua Luar biasa Kemudian dia share Alhamdulillah pagi hari ini Saya telah menemani ibu saya Saya telah inilah Saya telah Kita tidak nuduh orang ya Kita bilang Jagal amal solehmu Kalau kau sembunyikan Lebih baik Daripada kau share Kalau kau sembunyikan Pintu ria Sulit untuk Masuk kepada engkau Untuk kau masuki Ya setan bingung Menggodamu Tapi kalau kau share Sangat mudah dirimu Untuk tertimpa dengan Nyakit ria Sebagian orang dia dipuji oleh orang lain Dia share pujiannya orang Di statusnya Lihat Si Fulan puji saya Ini pejabat puji saya Dia share di statusnya Nyakit buat apa Maksudnya agar orang-orang tahu Kalau orang hebat dipuji sama pejabat Jadi latih diri untuk tidak Beramal soleh Kecuali yang tahu Hanya Allah SWT Ikhwan apakah tidak boleh Menampakan amal soleh Yang penting ikhlas Kepada Allah SWT Tetapi Yang disembunyikan Lebih baik Lebih selamat Daripada Penyakit ria Taib yang terakhir Kata Nabi SAW Seorang Tadkala dia bersendirian Khalian dia sendirian Dia bukan menangis Di depan banyak orang Tapi Tadkala dia sendiri bersendirian Mungkin dia solat malam Mungkin dia solat duha Mungkin dia dipojokkan Baca Quran sendiri Mungkin dia lagi Intinya dia sendiri Dia menangis Kata Ibn Hajar Rahimahullah Tidak mesti dia sendiri Tapi bisa jadi Di depan banyak orang Tapi dia seakan-akan sendirian Sebenarnya kita mesti Sebagian orang lagi umrah Lagi haju Dia dipojokkan Masjid Haram Tidak ada yang kenal dia Dia baca menangis Dia nikmati Dia menangis bukan karena Orang di sekitarnya Bukan Dia menangis karena Allah SWT Karena pintu Nangis bisa juga Membuka pintu-pintu ria Sebagian orang bahkan Membuat-buat Seakan-akan dia menangis Intinya Ikhwan dan akhwat Yang dirahmatilah SWT Ini menunjukkan Keikhlasan tersendiri Menunjukkan ketulusan hatinya Ketika dia bersendirian Dia ingat keagungan Allah SWT Maka dia pun menangis Bahkan dengan Tangisan yang sangat banyak Sampai air matanya Berderai sampai jatuh ke tanah Di sini Rasulullah Menggunakan kata Seorang Mengingat Allah Tadkala dia sedang bersendirian Sampai matanya mengalir Padahal yang kita tahu Yang mengalir bukan mata Tapi air mata Ini menunjukkan air mata Yang keluar sangat banyak Ketika dia bersendirian Bahkan dalam sebagian riwayat Disebutkan Sampai air matanya Menetes ke tanah Dan tadi kata Ibn Hajar Kalau orang sudah terbihan Seperti ini Bahkan di depan banyak orang Dia tidak peduli dengan mereka Yang dia pedulikan Allah SWT Seorang mungkin sedang Di pesawat Mungkin sedang di bandara Mungkin sedang di bis Dia mengingat Allah Dia sendiri Dia menangis Dia tidak peduli dengan orang Dia juga termasuk Dalam hadis ini Artinya dia bisa Mengkondisikan hatinya Dia menangis Bukan karena orang Tapi menangis Karena Allah SWT Karena takutnya Kepada Allah Atau karena rindunya Kepada Allah Ditafsirkan dua Karena takut kepada Allah Atau karena rindu Kepada Allah SWT Inilah Ihwan dan akhwat Yang rahmatilah SWT Tujuh golongan Yang Allah naungi Pada hari kiamat Kelak Ada catatan Beberapa catatan Yang harus diketahui Yang pertama Ketika Nabi SAW Menyebutkan dalam hadis Hadis ini Rojulun Lelaki 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 Kata para ulama Tidak ada mafhumnya Artinya masuk Dalamnya juga wanita Oleh karenanya Kalau ada wanita Yang memiliki Misalnya dia mudirah Misalnya kepala sekolah Untuk sekolah wanita Kemudian dia adil Dia juga masuk dalam Hadis ini Contohnya juga Wanita muda Yang di masa muda Kemudian dia Taat kepada Allah Maka juga masuk dalam Hadis ini Contohnya juga Dua wanita Yang saling berteman Karena Allah Berpisah karena Allah Juga masuk dalam Hadis ini Kemudian berkaitan Dengan masjid Memang sulit Karena asalnya Wanita lebih baik Di rumah daripada Di masjid Salatnya di rumah Lebih afdol daripada Salatnya di masjid Tapi kata Syekh Uthaymin Rahimahullah Seandainya kita bawakan Maknanya lebih luas Artinya kalau lelaki Rindu ke masjid Wanita ini rindu Untuk sholat Dan wanita yang rindu Untuk sholat Kelihatan Dia sholat dengan Menikmati sholat tersebut Dia sholat dengan Menikmati Dia sholat kobliya Dia sholat Kemudian dia sholat ba'diya Dia nikmati sholat tersebut Dia tunggu-tunggu Kapan waktu dua Untuk dia sholat Dia tunggu-tunggu Kapan waktu dua Meskipun tidak ke masjid Syekh Uthaymin Membawakan mungkin Maksudnya Kalau wanita seperti ini Rindu untuk segera Melaksanakan sholat Tidak sebagian Tidak seperti sebagian wanita Sebagian ibu-ibu Yang sholatnya sangat cepat Tapi ketika Kalau sudah lihat Medsos sangat lama Kalau sudah dihadapan Instagram Dihadapan Facebook Masya Allah betah Tapi kalau sholat Pengen cepat-cepat Bahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung buka Instagram Dia tidak menikmati sholat tersebut Maka bukan dari golongan Tujuin Kemudian Demikian juga wanita yang Digoda oleh laki Tanpa dan kaya raya Kemudian dia berkata Saya takut kepada Allah Ini juga maksud Dalam golongan ini Demikian juga wanita yang bersedekah Dan dia diam-diam Dia sembunyikan sedekahnya Sampai tidak ada yang tahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga wanita yang bersendirian Dia ingat Allah Kemudian dia pun Menangis Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kerana takut kepada Allah Kerana rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Catatan berikutnya Lafal tujuh Tidak juga memberikan Mafhum Artinya Tidak terbatas pada tujuh tersebut Ya para ulang menyebutkan ada Amalan-amalan lain Yang juga menunjukkan Pelakunya dinaungi oleh Allah Pada hari Kiamat Kelak Di antaranya Ibn Hajar dalam Fatul Bari Menyebutkan Ada amalan-amalan lain Yang dihimpun dalam suatu baik syair Kata Ibn Hajar rahimah wa ta'ala Dan tambahkanlah Amalan yang lain Di antaranya Menaungi dan menolong Seorang yang sedang berjihad Dinaungi Diberikan peralatan Untuk berjuang di jalan Allah Dinaungi keluarganya Ini juga Termasuk Dinaungi pada hari Kiamat Kelak Membantu orang Yang sedang berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Memberikan tempoh Tambahan bagi orang Terliliki hutang Atau meringankan hutangnya Orang itu punya hutang sama kita Dia susah bayar Kita tidak apa-apa Nanti lain kali aja Atau kita bilang Sudah koba 50% saja Ini juga termasuk Perkara yang dinaungi oleh Allah Pada hari Kiamat Kelak Pelakunya dinaungi oleh Allah Pada hari Kiamat Kelak Kemudian juga Di antaranya Membantu orang Yang memiliki hutang Untuk membayarkan hutangnya Ada orang punya hutang Dia tidak bisa bayar Kita bayarkan Sudah saya yang bayarkan aja Kalau bisa semuanya Alhamdulillah Kalau tidak Sebagiannya Makanya kata Nabi SAW Amal yang paling cintai oleh Allah Adalah rasa sebahagia Yang kau berikan kepada hati Seorang Muslim Di antaranya Atau kau lunaskan hutang-hutangnya Kita punya kawan dekat Kita tahu orang itu bertakwa kepada Allah dia sudah berusaha Semaksimal mungkin Tapi dia tidak mampu Kita lunaskan hutangnya Kalau memang kita mampu Kalau tidak separohnya Semampu kita Kemudian di antaranya juga Membantu seorang budak Mukatab Mukatab adalah Di zaman dahulu Ada seorang budak Yang dia bikin perjanjian Sama tuannya Sama pemiliknya Majikannya Dia bilang Tuhan Saya adalah milik kamu Tapi saya ingin beli diri saya Kau hargai saya berapa Maka misalnya tuannya bilang Kau boleh bebas Dengan bayar seribu dinar Maka dia bekerja Dia cari uang seribu dinar Kemudian dia serahkan kepada majikannya Maka dia bebas Nah di antara amalan Yang buat seorang Bisa dinaungi pada hari kiamat kela Dibayarkan Berapa hutang Memasih lima ratus dinar Dibayarin Agar dia merdeka Ini juga membuat pelakunya Dinaungi oleh Allah Pada hari kiamat kela Kemudian di antaranya Seorang pedagang yang jujur Dalam perkataian perbuatannya Ini pedagang yang jujur Sangat sulit Zaman sekarang Sangat sulit Saya katakan juga Termasuk para dokter Mohon maaf para dokter Terutama amanah Kepada pasien Hati-hati dalam masalah Memberi obat Kalau ada obat yang bagus Kasih yang bagus Jangan pilihkan obat yang mahal Yang kita ambil keuntungan Sementara ada obat yang lebih baik Daripada itu Hati-hati ya Kita harus amanah Sama pasien Karena memang banyak Yang waspada saja Saya tidak Ini tapi waspada saja Kita berusaha amanah Jujur kepada pasien Itu pintu kita Untuk dinaungi oleh Allah Pada hari kiamat kela Kalau memang ada obat yang baik Lebih murah Suruh beli yang murah saja Kalau memang sama Tidak apa-apa Kalau sama memang Kualitasnya Harganya mirip-mirip Tidak ada masalah Kita kerjasama dengan Penjual obat Tapi kalau ternyata Ada yang lebih murah Sebagai bentuk amanah Seandainya kita yang jadi pasien Apa yang kita inginkan Kita inginkan dapat obat Yang sesuai Yang murah Yang bisa menyembuhkan Ini diantara Riwayat-riwayat Yang menunjukkan Ada amalan-amalan Lain selain Tujuh golongan Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian diantara juga Dalam hadis yang lain Juga tentang Sedekah Ada datang Khusus Bahwasannya sedekah Menaungi orang Pada hari kiamat kelak Kata Nabi SAW Setiap orang akan Di bawah Naungan sedekahnya Sampai Allah beri keputusan Menghukum diantara manusia Jadi kalau kita punya sedekah Semakin banyak sedekah kita Maka Naungan kita semakin Rindang Kita semakin teduh Maka seorang Jangan ragu-ragu Untuk sedekah Orang yang sedekah itu Berbuat baik pada dirinya sendiri Orang yang pelit sedekah Itu dia pelit pada dirinya sendiri Kata Allah SWT Siapa yang pelit Sengguhnya dia pelit Terhadap dirinya sendiri Anda pingin Susah hari kiamat Udah Kalau anda gak pingin Susah sedekah Ini aset bagi anda Di akhirat Sedekah akan datang Menungi anda pada hari kiamat Yang penting Ikhlas kepada Allah SWT Bukan untuk ujub Bukan untuk bangga-banggaan Kemudian diantaranya Seperti Baca surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Kata Nabi SAW Ikra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamah Syafi'an li ashabihi Bacalah Al-Quran Sungguhnya Al-Quran akan datang Pada hari kiamat Memberi syafat bagi pembacanya Ikra'ul Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran Bacalah Dua surat Zahrawain Iaitu surat Al-Baqarah Surat Ali Imran Fa'innahuma ta'tiyani Yawm al-qiyamati Ka'annahuma Gomamatan Au ka'annahuma Goyayatan Au ka'annahuma Firkhani min ta'irin sawaf Tuhajjani an ashabiha Maka dua surat ini Akan datang pada hari kiamat Ya Seperti awan Ya Yang menaungi pembacanya Atau seperti dua kelompok burung Yang sedang terbang dalam formasi Hendak membela pembacanya Ya jadi akan menjadi naungan pada hari Kiamat kela Ya Ini diantara Amalan-amalan yang bisa menaungi seorang Pada hari Kiamat kela Demikian saja para dokter Apa yang saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga Majlis kita ini diberkai oleh Allah SWT Dan sebab Agar Kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih